Sekarang bahasanya Tentu ini Walaupun diselingin dengan catdaan Tercatat diselingin dengan catdaan Tercatat Ya udahlah ini komal ini Waktu hari ini saya khususkan Antara Pak Kempuan dengan Bang Ruga, yang lainnya maaf Saya anu turunkan Makan dulu ya Terima kasih H2H H2H pokoknya ini Gak apa-apa Jangan dicurunin yang lain Biar-biar Yang wahnes-wahnes Supaya apa Mungkin lanjut Pak Kempuan Ini gimana nih Nabi Muga dengan pemilik Pemilik segera ini Ya jadi kan Pak Kempuan ini Jadi Maka salahnya wahnes Ya kan Supaya wahnes Biting berkembang Berkembangnya Ya seperti itu Saya bilang tadi kan Kempuan kan Ajarannya Boleh Kawin 3 kali 4 kali Asalkan Ini berjina Gimana Pak Kempuan Kalau Bini Kalau berjina 5 kali Berarti Kau bisa 5 kali Kau kawin Kau kawin Bisa 5 kali Kau kawin Sampai Sampai dia Cuk-cuk Itu dengan Bula riftah Berbeda dengan Bula hesti Kalau salah ya Halo semuanya Iya saya juga baca-baca Iya makanya kan saya bilang Kalau ajaran yang benar itu Ajaran yang tidak boleh Orang di kedua kali Kalau di one next Ajaran itu boleh Makanya si kembuluan juga saya tanya Boleh nggak? Boleh kalau Berjina Kalau di sini berjina empat kali Itu empat kali pilihan Ternyata Oke Tapi anda Kalupnya ini Kristen atau Sambungannya Sambungannya apa ini Sambungannya Saya Tri Punggal GBI Saya Tri Punggal GBI Oke Bisa di Brown Saya Hanya yang ada di dalam sorga lawannya sorga kan adalah neraka Pak Nabi ya betul Nah jadi Yesus ada di neraka dong ya ada di neraka cuma ada Bapak yang di sorga Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapak disitu di ayatnya Bapak kami yang ada di dalam sorga dikuduskanlah namamu sudah orang Kristen mengkuduskan nama Bapak itu jadi hanya satu Tuhan orang Kristen itu Bapak siapa namanya siapa kita lihat konteksnya dulu ya adalah Bapak kalau Bapak-Bapak yang pakai K itu ya si Pak Nabi Lugon si Bapak-Bapak yang ada di grup ini ya itulah Bapak-Bapak tapi kalau Bapak yang tidak pakai K itu ada di sorga dia adalah pribadinya pencipta alam semesta ini menurut Kristen terima kasih itu nggak salah nggak ada yang salah di situ itu soalnya gimana nah jadi barang sekali ya kan dia bilang kan ada ayatnya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa jadi kalau di luar Bapak ya semuanya iblis kalau menurut keimanan Kristen oke lalu Yesus itu berapa Yesus siapa toko hikil toko hikil itu nggak ada di sorga dia kan yang mengajarkan Bapak kami itu kan Yesus kok kan dengar dari Yesus Yesus siapa gimana si Bapak yang bila Yesus itu itu adalah pengajar buat murid-muridnya kan muridnya bertanya si pengajar kan Bapak kalau saya mau berdoa bagaimana yang sempurna dia bilang sebut gue Bapak kami yang ada di sorga Bapaknya dan rohnya itu ada di sorga ya Yesus siapa toko hikil halo halo tadi tadi tau kan dengar pengajaran itu kan dari Yesus kenapa kalau bilang toko fiktif tau pun tau Bapak ada di sorga kan dari Yesus yang bilang ya Bapak ada di sorga itu roho kudus iya roho kudus itu kan berbicara melalui Yesus kudus oleh muridnya Yesusnya siapa anda kan sekolah teologi tolong siapa yang masukin kata Yesus di dalam Alkitab seluruh dunia ini siapa 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 bapaknya iya kan gak tau bukan iya udah siapa iya jadi itu yang kasih masuk itu adalah Konstantin Roma Katolik jadi mereka yang buat Alkitab pertama sudah ada kata Bapak diganti dengan Yesus diganti lagi dengan bahasa Yunani eh bahasa Yunani oh jadi Tuhan tahu cuma Bapak bukan Yesus roh kudus siapanya oke semuanya bisa tangkap roh kudus dia satu kan Bapak anak dan roh sebelum jadi salib dia belum kudus nah kalau anak siapa kalau anak siapa disebut dia roh kudus kalau anak siapa kalau anak siapa yang percaya anaknya saya kan anaknya Bapak saya kan percaya 100% kepada Bapak adalah anaknya oke oh berarti anaknya banyak itu anaknya iya dong kalau yang percaya kalau bukan Yesus anaknya Yesus ada di sana nama Yesus ada di sana ada di bilang dengan nama Bapak kita bisa musuh setan dengan nama Bapak kita bisa minta berkat segala macam sayur nama Bapak siapa nama Bapak siapa nama Bapak siapa nama Bapak itu adalah pencipta alam semesta Bapak Bapaknya kamu si mati jadi nama Yesus itu gak ada ya pikir ya iya terima kasih jadi Fisyahnya jalan sehatan berlaki o gesehen melakarta di sana jadi ini rencana rencana saya mau mengangkat anda menjadi penasehat utama di ones mau enggak iya rencana tolong ini di video ini teman-teman ya ini di video ini masuk YouTube juga jangan khawatir udah lebih YouTube ini saya lakukan YouTube saya lupa bukan nanti saya ingin mengangkat arti pengguna menjadi penasehat utama wanes ini doang suruh jadi semua nasihat-nasihat wanes harus meminta kepada kembulan karena kembulan ini titisan dari titisan dari bapak yang adalah bapaknya dia yang tidak lain daripada sebenarnya Lucifer jadi anda menentang untuk dalil matius 9-9-9-9 Anda itu yang nabi setan bukan nabi kristen nabi setan karena menentang itu ayat saya cuma ingin mengangkat kembulan menjadi ketua Dewan Syuro dari Wanes karena Wanes ini kan memang ajaran dengan amburadu nah cocok banget kalau bapak menjadi ketua tim penasehat ibarat kata tuh BPA BMP nanti bapak bisa memberikan nasihat kepada Joshua Teo kepada sampe siahan superman biira sebagai pejuang-pejuang seorang wanes tadi semua udah dijelaskan ke mereka mereka menunggu si Sumai katanya sebagai Bapak Lucifer karena kebenaran tidak kutemukan di dalam diri bapak-bapak yang ini nih nggak ada satupun kebenaran jadi ibarat kata nih saya tidak berani mengatakan kalau dia ini mas baka karena memang neraka ada di dalam dia dia udah orang dalam jadi si kembuan ini kalau menurut pedang siang kaya kasih dalil kasih dalil ya jangan kasih ayat kalau tadi saya udah kasih ada di anda masih 6 ayat 9 kalau satu ayat anda udah jadi gini Pak Kembuan sama saya tahu memang harus saling menyesatkan Wanes kan juga kan ajaran yang muradul ya adun sama muradul jadi sama muradul makanya aku bilang cocoknya kalian itu berkabung di dalam menyesatkan bumi ini jadi saya juga menyesatkan bumi ini jadi saya juga menyesatkan pakai dalil pakai dalil pakai ayat ya coba jangan nanti jadi framing-framing aja ceritanya Pak Lukaan tambahan tambunan Pak Abi nggak jelasin buat saya karena anda itu cocoknya adanya dikerahkan Yesus berkata usullah setan-setan dalam nama kenapa anda bilang Yesus itu kopsis tapi kan anda penuh sadar tadi saya ada tanya sama Pak Lukaan tadi Pak Lukaan apa Pak Nabi ini saya ngomong nama anak Nabi deh keren banget anak Nabi sedangkan anda ngerti firman tadi saya udah bilang siapa yang pertama kali masukin kata Yesus di Alkitab seluruh dunia anda bilang anda tidak tahu saya bilang itu Fatikan Konstantin dan Roma Katolik yang pertama kali ini kau penduk tangan kau penduk tangan berbual berbual nama Yesus diberikan oleh malaikat Gabriel turun dari sorga nama Yesus itu adalah di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan Allah mengharuniakan padanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Yesus bertepuk kutus seperti yang anda bilang yang ada di dunia kenapa kau bilang si Fatikan tinggal di daerah mana kalau tahun yang ada di dalam suaranya bukan Kristen sejati tapi anda masih lebih bagus saya lihat jadi Anda masih bawah duduk ke Masjid terdekat dan makasih Memang teman-teman Kalau kita lihat Memang makanya Ajaran yang aneh-aneh Intinya menyakawak Yesus Sebagai Tuhan Ya Kuan-Nes itu juga sama Kuan-Kuan ini Gayanya aja beda Yang satu gaya Ini gaya 69 Sama aja Intinya mau ngawan Kekuasaan Tuhan Tapi mainnya dia halus Makanya ciri-ciri dari Orang yang melawan Ketusanan Yesus dan kekudusannya Dilihatnya ketika Tapi maunya dua kali Tiga kali itu intinya Iya kan Fatihkan Memperbolehkan Kawin sama laki-laki Iya kan Perotan juga sama Boleh kawin Asalkan ada yang berjika Intinya mau kawin Si kembulan ini Makanya saya Saya sarankan Kemudian Menjadi ketua Ada sesuara Dari Karena Ada indikasi Indikasi mau kawin Kau 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 Kamu Kau Mengajarkan Bahwa Yesus Itu Tidak ada Yang ada Cuma Kamu Sudah Berdusta Di sini Kamu Bila Makin tua Kamu kok makin tua Kamu kok makin-makin sama yang pakai baju kuning apa rambut kuning itu LGBT katanya titiknya nggak ngaceng lagi Ya itu kan saya, yang nggak rambut kuning kan saya, gimana sih kau Aduh, ya akhirnya itu Itu mah LGBT itu, itu LGBT Tuh, makanya yang pakai